I don't feel nothing when I hear you say It's gonna be okay It's gonna be okay It's gonna be okay It's gonna be okay Halo, siap Baik Iya, makanya saya mau langsung aja Yang keketan itu ya Keketan hitam atu batas 1 ibu ya Boleh silahkan langsung naik ke atas Sini ya, oke Terima kasih Oke Oh iya Terima kasih Terima kasih Wah ini pemirsa Hari ini saya sudah mau di Lakukan spa Hari ini kita spanya menggunakan tekan hitam Dan ternyata sangat bermanfaat buat kesehatan kulit kita Seperti apa ya, kita langsung aja ya Ayo nanti baju dulu Oke, kalau gitu saya ganti baju dulu pemirsa jangan ke mana-mana ya Wah ini sekarang saya lagi mau di food pub Ini biasanya memang nih kalau kita di tempat spa Setua pertamanya pasti direndam dulu nih kakinya Terus ditambahkan aromaterapi Ini aromaterapi apa nih mbak Oke, khusus buat kaki nih ya Nah sebenarnya memang kalau hal ini dilakukan untuk melancarkan peradaan darah Bener kan mbak Sekarang lagi mau dimasasas nih ya Awal-awal seperti ini nih memang masih sangat relax banget Karena kakinya dipijat-pijat Dari menambah dalam air hangat Warminya juga enak banget menenangkan Eh, kalau ngomong saya lihat ini Ini adalah gabungan beberapa bukaan mbak Ada apa aja nih mbak Yang muka ya Kopi Ini ketan Daunnya beras Beras ketan Ini ketan hitam Iya Ternyata ketan hitam ini yang hari ini menjadi pilihan buat saya hari ini untuk melakukan spa treatment Jadi ini nanti kita spa nya pakai kayak gini nih mbak Iya Seperti ini Saya jadi gak sabar nih Seperti apa ya kira-kira ya spa nya menggunakan ketan hitam Kita habis dinaksa aja ya mbak ya Kita tunggu perawatannya dulu ibu ya Ini kenapa perawatannya ini saya telung tangguh dulu nih mbak Soalnya kalau waktu Batak itu diutamakan kepalanya dulu Soalnya kepala tuh bagian yang paling diagungkan waktu lalu pernikahan Oh betul Setelah kepala bagian dada Terus bagian tangan Terus lanjut ke kaki Baru abis itu balik-balik Iya Sekarang bagian dada ibu ya Oke Ini stretching dulu ya ibu ya Oke Supaya yang punya minyak dan supaya Blue Pori-porinya ke muka, biar rasa scrub-nya. Oh gitu, oke. Mungkin kalau habis dipijat juga diberikan kehangatan ini kan jadi lebih nanturangi ototnya. Terus juga untuk scrub itu kan nggak pasal kulit mati. Nah, diberi air hangat kayak gini supaya lebih gampang ngeri terangkat naik kulit matinya. Ah, enak banget. Rasanya anget banget nih, Mbak Mersa. Nah, ini kita udah mau bagian scrub-nya sih. Ini yang paling saya tunggu-tunggu nih, Mbak Mersa. Karena scrub ini yang menggunakan ketan hitam. Wah, biasa kan ketan hitam kita cuma bisa santap, kita bisa makan, oleh sebagainya dessert, misalnya. Tapi kali ini ternyata bisa didorakan untuk scrub badan. Nah, soalnya Mbak gimana sih rasanya scrub ketan hitam? Wow, meskipun demikian, tapi dia nggak begitu kasar ya. Jadi tetap lembut di kulit, jadi aman. Dan aromanya itu loh, Mersa. Wah, enak banget rasanya jadi pengen makan bubur ketan hitam saya, Mbak. Hmm, aromanya enak banget. Sekarang beranam di India. Okei, wadah kita, kita sekarang mau beranam ya. Terima kasih telah menonton Habis perawatan gini yang paling enak adalah minumnya anget-anget Kali ini anget-angetnya beda nih untuk refreshingnya Kali ini saya minumnya sari kacang hijau Kacang hijau memang sering sekali direkomendasikan untuk para ibu hamil Karena biasanya kacang hijau ini karena banyak gizinya Jadi dimanfaatkan untuk kesehatan janin dan juga untuk ibunya sendiri Buat beberapa orang beranggapan bahwa sari kacang hijau ini Baik untuk menyuburkan rambut pada bayinya Padahal bukan berarti dengan kita sering mengkonsumsi kacang hijau itu Maka rambut yang ada pada janin kita itu bisa jadi lebat Sebenarnya karena di dalam sari kacang hijau ini banyak kandungan yang baik Seperti vitamin B, yaitu asam folat di dalamnya Kemudian ada zat besi, ada kalsium, dan ada magnesium Dimana itu bisa merangsang pertumbuhan rambut juga Tapi pada dasarnya rambut pada bayi atau anak kita itu tergantung dari genetiknya Jadi belum tentu kalau kita mengkonsumsi ini pasti rambutnya lebat Yang pasti gak ada salahnya kita konsumsi Karena ini manfaatnya baik sekali untuk kesehatan Pembaru itu kan memang tujuannya adalah untuk menampung darah hid yang keluar Jadi pada saat wanita ini datang tamu nih, datang bulan Akan ada darah yang keluar Terima kasih telah menonton!